Jadi mereka bersama-sama karena ada hubungan. Jadi dari hasil pemeriksaan sejauh ini, selama beberapa hari, ya teman-teman penyidik sudah mendapatkan informasi. Jadi informasi memang yang didapatkan kurang lebih seperti itu. Jadi ada persang KDP yang turut serta untuk dalam testa politik kali ini. Sebagai calen, ya. Kalau untuk terkait dengan kondisi mental dari para pelaku, ya apakah ini terkait dengan gangguan mental, psikopat, dan lain sebagainya, tentu kita memerlukan ahlinya. Nah untuk itu kita nanti perlu dilakukan pemiksaan oleh ahli psikologi, ya terkait dengan kondisi kejiwaan maupun mental dari para pelaku. Ini tersang KDP, ya, berjenis kelamin perempuan, wanita, dan tersang KDA. Jadi mereka bersama-sama karena ada hubungan antara keduanya dan tersang KDA ingin untuk kembali kepada tersang KDP. Dimana tersang KDA sebelumnya sempat juga menjalin pacaran atau hubungan dengan korban. Jadi mengapa kita sebut motifnya adalah kita segitiga atau karena cemburu. ya, sedangkan tersang KDA ikut merencanakan sekaligus eksekutor. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersang KDA, tersang KDP, dan korban Indriana Dewi serta tersangka ingin menguasai harta korban. Saksi-saksi sampai saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 15 orang saksi, termasuk orang tua korban. Barang bukti, ada satu buah jertangan merek Rolex, satu buah tas tangan merek Louis Vuitton, satu buah ikat pinggang warna hitam, ini yang dipakai untuk alat menjerat leher korban. Lalu ada satu buah seliput bergambar anjing, satu buah bed cover bercorak bulan bintang, satu buah mobil Avanza warna hitam, nopo asli, B2847 Fox. Kemudian dua buah tali ripet yang ditemukan terikat pada tangan korban. Satu unit handphone merek iPhone 12, satu unit handphone merek iPhone, uang tunai Rp741.000, satu buah celana panjang warna putih milik korban, satu buah tank top warna biru milik korban, satu unit tab Samsung S7 milik korban, satu unit handphone Samsung set full warna hitam milik korban, satu buah anting emas milik korban, dua buah kartu seluruh milik korban, satu kantong tali ripet, satu pasang plat nomor polisi palsu, B2848 Fox, satu buah helm warna oranye bertuliskan Shopee. Untuk pasal yang dilanggar, yaitu pasal 340, atau pembunuhan yang direncanakan, kemudian pasal 338, atau pembunuhan, dan pasal 365 atau HPA yang 4, yaitu pencurian dengan kekerasan yang meraihkan luka berat atau kematian. Ini ancaman hukumannya paling tinggi pidana mati, atau pidana sumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Diyokrimo, serta rekan-rekan penyedi, dan rekan-rekan pekawan, insan fans kalian yang hadir pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, atau menghilangkan nyawa seseorang dengan pembunuhan, dan atau pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP, dan atau pasal 365 KUHP. Adapun pengungkapan perkara ini berdasarkan adanya laporan polisi, nomor LPA 3-2 Romawi-2024, di Pores, Kota Banjar, Polda, Jawa Barat, pada tanggal 27 Februari 2024, dengan pelapor atas nama Alfian Bustra Paulana. Kemudian TKP, ada dua TKP, yaitu TKP Pembunuhan, dan TKP Pembuangan Korban. Yang pertama, TKP Pembunuhan, yaitu di Jalan Pelangi, Bolovat, Cijayandi, Kecamatan Bapak Kanbanan, Kabupaten Gogor, Jawa Barat. Lalu, TKP Pembuangan Mayat, Korban, yaitu di Dusun Cirengkong, RT 17, RW 9, Dusun Negeri Sari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Untuk modus operandi, yaitu tersangka DP dan tersangka DA, menyewa temannya, yaitu tersangka MR sebagai eksekutor, untuk menghabisi nyawa korban, Indriana Dewi, dengan imbalan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian, tersangka DA mengajak tersangka MR, menjemput korban Indriana Dewi, dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza, untuk jalan-jalan ke daerah Puncak Bogor. Kemudian, tersangka sampai di warung Puncak, tersangka DA, tersangka MR, dan korban, sempat makan-makan dulu, di warung. Setelah itu, tersangka DA mengajak korban, untuk pulang dengan, mengendari mobil Avanza warna hitam, yang mana tersangka DA sebagai sopir kendaraan, sedangkan korban duduk di samping, sebelah kiri, depan. Dan tersangka MR, duduk di kursi belakang korban. Kemudian, sesampainya, di TKB, tersangka DA keluar dari mobil, rendah, buang air kecil, dan memberi kode kepada saudara MR, untuk segera menghabisi korban. Setelah itu, saudara MR, dari kursi belakang, yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat, berupa sabuk pingang. Langsung menjerat layar korban dengan sabuk pingang, dan menariknya ke belakang. Sekuat tenaga, selama kurang lebih 15 menit. Saya Radis Aputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.